Daftar Unggulan Yang Kalah Di Babak Pertama Arctic Open 2024 Unggulan pertama yang harus kalah di babak pertama adalah Tunggal Putra Denmark Anders Antonsen yang dikalahkan pemain Perancis Alex Lanier dengan skor 21-18, 18-21, dan 18-21 dalam durasi 1 jam 21 menit. Unggulan kedua yang juga kalah di babak pertama adalah Tunggal Putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting yang kalah dari pemain Cina Lu Guangzhou dengan skor 21-19, 23-25, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 30 menit. Unggulan ketiga yang kalah di babak pertama Tunggal Putri Cina Wang Ziyi yang harus kalah dari pemain Thailand Ratchanok Intanon dengan skor 21-18, 15-21, dan 17-21 dalam durasi 1 jam 7 menit. Unggulan keempat yang kalah di babak pertama Tunggal Putri India Pusarlah Fesindu yang dikalahkan oleh pemain Kanada Michelle Lee dengan dua game langsung 16-21, dan 10-21 dalam durasi 37 menit. Unggulan selanjutnya yang kalah di babak pertama pasangan Malaysia Tan Kian Meng, Lai Peijing yang menelan kekalahan dari pasangan baru Supak Jomkoh Sapsire Tairatana Chai dengan skor 16-21, 21-18, dan 10-21 dalam durasi 1 jam. Unggulan terakhir yang juga kalah di babak pertama adalah Jasper Toft, Amali Magelund yang kalah dari pasangan Indonesia Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayuku Sumawati dengan skor 13-21, 21-17, dan 14-21 dalam durasi 55 menit.